Sejengkal tanah sepercik darah jelit 13. Suasana dalam balai rung itu sunyi sepi ketika Seng Prabu Jaya Katuang membaca surat yang baru saja diterimanya dari Wirondaya itu. Agaknya penting sekali surat itu karena dia membacanya dengan serius, sepasang matanya tidak pernah berkedip, bahkan diulang bacanya surat itu sekali lagi. Bagus, bagus. Kami gembira sekali menerima surat ayahmu, Wirondaya, dan kami merasa setuju sekali. Terima kasih atas petunjuk ayahmu kepada kami lalu dia menoleh kepada Ki Patih Mundarang yang usianya sudah mendekati 60 tahun itu. Kakang Patih Mundarang, surat dari Arya Wiraraja ini penting sekali diketahui oleh semua penggawa. Bacalah keras, keras agar didengar oleh semua senau patih, setelah itu baru kita akan merundingkannya, Seng Prabu Jaya Katuang menyerahkan surat itu kepada patihnya yang menerimanya dengan sembah. Akan tetapi sebelum patih itu membaca surat dari Arya Wiraraja, Raden Wirondaya cepat berkata kepada Seng Prabu Jaya Katuang. Ampun, Seribaginda! Hamba mohon sedila kiranya paduka berhati, hati dan tidak mengetus paman patih membaca surat rahasia itu di depan banyak orang, terutama mereka yang masih belum dipercaya benar kesetiaannya. Berkata demikian, Wirondaya memandang ke arah gadis yang berdiri di belakang raja itu. Mendengar ucapan Wirondaya dan melihat arah pandang para utusan dari sumenep itu, Seng Prabu Jaya Katuang tertawa, kemudian berkata lantang. Wirondaya, Andika tentu telah mengenal baik semua penggawa kami yang hadir pada saat ini, kecuali barangkali wanita ini yang belum kau kenal. Ketahuilah bahwa ia adalah Nini Wulansari, yang menjadi kepala pengawal dalam keraton, juga pengawal pribadiku yang amat kami percaya. Tidak ada rahasia baginya, bahkan ia harus mengetahui semua rahasia kami agar ia dapat melaksanakan tugas jaga dengan lebih sempurna. Jangan Andika khawatir, Wirondaya L. Wirondaya melihat detapa gadis manis itu memandang kepadanya dengan matu mencorong dan alis berkerut, tanda bahwa ia merasa tidak senang karena tidak dipercaya, dan Wirondaya segera menyembah kepada Seng Prabu Jaya Katuang dengan muka merah. Mohon paduka mengampuni bamba yang tidak tahu. Kalau begitu, terserah kebijaksanaan paduka, karena paduka tentu lebih mengetahui keadaan di sini, Seri Baginda. Kakang Patih, mulailah membaca surat dari Madura itu sejak tadiki Patih Mundarang sudah membuka surat itu dan membacanya dalam hati, maka kini dengan lantang dia lalu membaca surat di tangannya sehingga terdengar jelas oleh mereka semua yang hadir di situ. Kepada paduka Raja Binetara Patik mengirim berita gembira jika paduka hendak berburu sekaranglah saat yang paling jitu medan sedang tandus dan gersang tiada semak tak belukar dan ilalang tiada satupun aral melintang tiada pula suatu penghalang binatang-binatang buas tidak ada kecuali seekor macan tua tak berdaya Masan tua tak berdaya. Ha, 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 ya benar, dia macan ompong yang tidak berbahaya lagi Seng Prabu Jaya Katuang berkata setelah Kipatih Mundarang menyelesaikan bacaannya. Anak Mas Wirondaya, banyak saudaramu menjadi senopati di Singosari, tentu Andika lebih iau bagaimana sesungguhnya keadaan di sana sekarang Dengan terus terang Wirondaya menceritakan betapa ambisiusnya Seng Prabu Kertanagara Dan betapa banyak diadakan perubahan yang mengejutkan oleh Seng Prabu Kertanagara Yang membuat banyak pejabat dan kawulah merasa tidak senang dan tidak puas Semua nasihat baik dari paman patih Raganata yang bijaksana diabaikan, bahkan kedudukan patih setia itu dilorot Juga semua nasihat Menteri Ureda tidak didengar Yang didengar hanya bujukan para pejabat baru yang kurang pengalaman, hanya mengandalkan keberanian tanpa perhitungan Akibatnya, kini keadaan kerajaan kosong dari bala tentara yang sebagian besar dikirim ke negeri Melayu Bahkan sisanya yang sedikit menjadi semakin lemah karena dipakai menyerbu ke berbagai tempat Tepat seperti ditulis oleh Kanjeng Rama, sekarang keadaan kerajaan Singosari sedang lemah sekali Akan tetapi, bukankah di sana masih terdapat banyak sekali senopati yang sakti Mandraguna dan setia kepada kerajaan Singosari Hal itu memang benar, Seribaginda, jawab Wirondaya, teringat akan pendapat ayahnya Akan tetapi apa artinya para senopati sakti Mandraguna kalau mereka tidak memiliki pasukan yang kuat dan banyak? Tidak mungkin mereka akan kuat menghadapi serabuan pasukan yang puluhan atau ratusan ribu jumlahnya Seng Prabu Jaya Katuang mengangguk-angguk, lalu menoleh kepada Ki Patih Mundarang Bagaimana, Kakang Patih? Apa pendapatma tentang isi surat dari Bupati Sumeneb itu menurut pendapat hamba Apa yang dikemukakan Bupati Sumeneb itu memang tepat sekali Kalau memang kesempatan itu terbuka, memang siapa lagi kalau bukan Paduka yang membalaskan kekalahan Kerajaan Kediri yang membuat Kerajaan Kediri kehilangan kejayaannya? Nenek Moyang Paduka, yaitu Yang Mulia Seng Prabu Dandang Gendis telah dikalahkan oleh seorang anak petani rendah dari pangkur, yaitu Keinarok yang menjadi Raja Pertama Singosari Dan semenjak itu, Kerajaan Kediri yang besar dianggap sebagai negara talukan oleh Singosari Sekarang, kalau kesempatan itu terbuka, sudah selayaknya kalau Paduka yang menegakkan kembali kejayaan Kediri dan membalas kekalahan Nenek Moyang Paduka Seng Prabu Jaya Katlang mengangguk-angguk lagi tanda setuju, aka tetapi alisnya berkerutka audia teringat kepada putranya, yaitu Pangeran Arda Raja yang kini telah menjadi mantu Seng Prabu Kertanagara di Singosari Ampun kan hamba, Gusti, kalau apa yang hamba katakan tadi tidak berkenan di hati Paduka, kata Ki Patih Mundarang yang merasa khawatir melihat junjungannya termenung setelah mendengarkan ucapannya Sama sekali tidak, Kakang Patih Semua yang kau katakan tadi benar belaka Kalau kami termenung, hanya karena kami mau tidak mau teringat kepada keponakanmu, Pangeran Arda Raja yang menjadi mantu Seng Prabu Kertanagara di Singosari, Ki Patih Mundarang menyembah Hal seperti itu tidak mungkin dapat dihindarkan, Gusti Akan tetapi kiranya Paduka lebih arif dan mengetahui bahwa demi perjuangan kerajaan, kadang-kadang diperlukan pengorbanan dan semua kepentingan pribadi hanya jatuh nomor dua untuk mementingkan dan menomerusatukan kepentingan negara Mendengar ucapan Patihnya ini, Seng Prabu Jayakatwa menepuk pahanya sendiri dengan telapak tangan Ah, sungguh tepat ucapanmu itu, Kakang Patih Tepat dan Arif Anak Mas Wirondaya, sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Ramandamu dan disertai salam hormat kami Setelah Wirondaya mohon diri dan meninggalkan Istana Kediri, Seng Prabu Jayakatwang segera memanggil seluruh senopatinya dan mengesedakan perundingan kilat untuk mengatur rencana penyerbuan ke Singosari yang sedang kosong seperti yang dikabarkan oleh Aryawira Raja Bupati Sumenep di Madura itu Semenjak datangnya surat itu sampai dengan ketika Sri Baginda mengadakan musyawarah dan perundingan dengan para senopatinya Bulan Sarif adalah seorang gadis yang berusia kurang lebih 24 tahun, seorang wanita yang sudah matang, dengan bentuk tubuh menggairahkan, namun gerak-geriknya yang cekatan bagaikan seekor burung seriti itu menunjukkan bahwa di balik kelembutan itu tersembunyi kekuatan yang dasyat Kulitnya kuning mulus, pakaiannya ringkas sederhana, juga sikapnya sederhana bahkan seperti orang yang acuh, namur, matanya yang seperti sepasang bintang itu tajam sekali dan pandang matanya menembus Hidungnya kecil mancung, bibirnya selalu basah kemerahan dan kalau ia bicara apalagi tersenyum, muncullah lesung pipit di pipi kiri, mengimbangi kemanisan tahilalat kecil di pipi kanan Rambutnya agak afut-awutan, dengan sino melingkar-lingkar didai Yang amat menarik perhatian orang adalah sinar matanya yang kadang-kadang redup, akan tetapi kadang-kadang bernyala aneh Seorang gadis yang manis sekali Akan tetapi, gadis manis ini memiliki kepandayan yang membuat pria yang sudah tahu akan keadaan dirinya menjadi gemar Biarpun dirinya nampak sebagai seorang gadis yang lembut dan manis, namun ia adalah seorang wanita sakti yang ketika kecil pernah digembleng ilmu oleh Seng Panembahan Sidik Danasura Kemudian setelah remaja sampai dewasa ia mewarisi ilmu-ilmu yang dasyat mengerikan dari Kicucut Kalaseti Mendiang Panembahan Sidik Danasura adalah seorang pendeta dan pertapa di padepokan teluk perigi Segorowodi, yaitu di Laut Selatan dan Panembahan ini terkenal Sakti Mandraguna Adapun nama Kicucut Kalaseti, siapa yang tidak mengenalnya? Tadinya merupakan seorang datuk di antara golongan sesat dan namanya ditakuti di dunia hitam Akan tetapi, kemudian ia berjasa telah mendapatkan dan menyerahkan tombak pusak kaki Ageng Tejan Nirmala kepada Seng Prabu Jayakatwang di Kediri Sehingga dia dianugerahi pangkat sebagai seorang Adipati dengan julukan Adipati Satia Negara di Bendowinangun Hampir semua ilmu yang debiat dari datuk ini telah diwarisi Wulansari Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu kedikdayaan gadis manis ini Memang aneh melihat betapa Wulansari kini menjadi pengawal pribadi yang amat dipercaya dari Seng Prabu Jayakatwang Ayah gadis ini adalah Ki Medang Dangdi, seorang di antara para senopati yang perkasa dari kerajaan Singosari ibunya bernama Warsiem, juga seorang wanita sakti yang baru-baru ini berkumpul kembali dengan suaminya Ki Medang Dangdi setelah saling berpisah selama belasan tahun karena olah Ki Cucut Kalaseti yang menculik Warsiem Akan tetapi, Wulansari tidak begitu dekat dengan ayah bundanya Hal ini tidak aneh mengingat betapa gadis ini sejak berusia 10 tahun sudah saling berpisah dengan kedua orang tuanya Bahkan ia tidak ingat lagi siapa ayah ibunya Ingatannya pernah hilang sebagai akibat kecelakaan ketika perahu yang ditumpanginya hanyut Baru akhir, akhir ini saja, dengan bantuan Nur Setah, seorang pendekar yang gagah perkasa Ia mengetahui siapa sebenarnya ayah ibunya dan sempat berkumpul sebentar dengan kedua orang tuanya itu Akan tetapi tidak lama ia meninggalkan lagi orang tuanya, bahkan karena sakit hatinya kepada ofah tuanya Ia putih nekat menerima uluran tangan Raja Kediri untuk menjadi pengawal pribadinya Padahal, ia tahu bahwa Raja Kediri membenci kerajaan Singosari di mana ayahnya menjadi senopatinya Ia marah kepada ayah ibunya dan sakit hatinya karena mereka, terutama ayah huya, melarang ia berjodoh dengan Nur Setah Setelah ayahnya mengetahui bahwa pemuda itu adalah putra kandung dari Nidideh Sawitri, seorang tokoh sesat wanita dari Pasundan Karena perjodohannya dengan Nur Setah dilarang ayah ibunya itulah Maka kini ia menjadi pengawal pribadi yang setia dari Seng Prabu Jaya Katwang di Kediri Biarpun sejak berusia 15 tahun sampai dewasa ia diaku sebagai cucu Kicucut Kalasekti dan mewarisi ilmu-ilmunya Namun di dalam hatinya ia tidak suka kepada kakek itu, bahkan kemudian setelah ia bertemu dengan ayah dan ibu kandungnya Ia membenci Kicucut Kalasekti yang ternyata sama sekali bukan kakeknya, bahkan musuh besar yang pernah menculik dan memperkosa ibunya Namun, mengingat bahwa Kicucut Kalasekti pernah menjadi gurunya dan memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Maka Wulansari tidak mau sembrono menentangnya, melainkan mencari kesempatan baik untuklah dapat membalaskan sakit hati ibu kandungnya kepada datuk sesat itu Demikianlah sedikit riwayat Wulansari yang kini menjadi pengawal pribadi Seng Prabu Jaya Katwang dan seperti diceritakan di bagian depan Wulansari ikut mendengarkan semua percakapan antara Sri Baginda dan para penggawanya ketika utusan dari Madura, yaitu Raden Wirondaya datang menghadap Bahkan ketika Seng Prabu Jaya Katwang memanggil semua senopatinya untuk diajak bermusyawarah tentang siasat penyerbuan ke Singosari Wulansari juga tetap berjaga di belakang Sri Baginda Para senopati merasa terkejut juga mendengar akan keputusan Sri Baginda untuk mengadakan penyerbuan ke Singosari dan sebagian di antara mereka ada yang gentar Mohon ampun, Gusti, kata senopati jaranguyang sambil menyembah Bukan hamba hendak menentang Hamba siap untuk melaksanakan perintah paduka, biar dengan taruhan nyawa sekalipun Akan tetapi, apakah paduka sudah memikirkan masak, masak tentang penyerbuan ini? Hamba hanya khawatir kalau sampai gerakan ini gagal, tentu berbalik akan mencelakakan ke diri Bagaimanapun juga, Singosari adalah kedungnya, sumbernya, para senopati yang sakti Mandraguna dan Dikdaya Seng Prabu Jaya Katwang mengerutkan alisnya dan memandang kepada senopatinya itu dengan sinar mata mencorong Besarkan hatimu, jarang guyang Semua telah kami perhitungkan dengan matang, bahkan selama bertahun-tahun ini telah kami perhitungan Kinilah saatnya yang amat baik, dan kiranya tidak percuma Kalau kami mendapat berkah dari Ki Ageng Tejanir Malah para senopati terkejut dan juga girang Raja mereka telah memiliki tombak pusaka, lambang kejayaan itu Memang, ketika Seri Baginda menerima tombak pusaka itu dari tangan Ki Cucut Kalasekti Hal itu dirahasiakan sehingga para senopatinya sendiri pun banyak yang tidak mengetahuinya Melihat para senopatinya tercengang, Seng Prabu Jaya Katwang menjadi gembira dan ingin memamerkan pusakanya agar para senopatinya menjadi besar hati mereka Wulan, ambilkan pusaka Ki Ageng Tejanir Malah dan bawa ke sini perintahnya sambil menoleh kepada pengawal pribadinya itu Perintah ini saja sudah membuktikan betapa besar kepercayaan Seng Prabu Jaya Katwang kepada gadis pengawal yang tadinya ingin dijadikan selir akan tetapi gadis itu menolak Bulan Sari menyembah lalu pergi ke dalam istana, langsung memasuki kamar Seri Baginda dan hanya ia seorang bersama Seri Baginda yang dapat membuka tempat rahasia di dalam kamar itu di mana disembunyikan tombak pusaka itu Setelah tombak pusaka itu berada di tangannya, dalam kamar yang sunyi karena ia telah menyuruh semua anak buahnya, para pengawal istana untuk keluar, juga para dayang Ia menimang-nimang tombak pusaka itu di tangannya dan terbayanglah semua peristiwa masa lalu ketika untuk pertama kalinya ia mendapatkan tombak pusaka itu Tombak pusaka ini adalah milik Kibaka, ayah angkat Nur Seta Tombak pusaka itu dirampas oleh Kibuyut Pranamaya yang menyamar sebagai Wikubayuni Rada Ketika terjadi pemberontakan Mahasarangkah, murid Kibuyut Pranamaya, Nur Seta membantu pasukan pemerintah untuk menghancurkan pemberontakan itu Dalam pertempuran ini, Nur Seta bertemu dengan Kibuyut Pranamaya dan pemuda perkasa itu diserang oleh Kibuyut Pranamaya dengan mempergunakan tombak pusaka Ki Ageng Tejanirmala Pada saat itulah ia muncul dan ia berhasil merampas tombak itu dari tangan Kibuyut Pranamaya dan melarikan tombak pusaka itu Biarpun ia dapat disusul oleh kakek sakti itu, namun berkat bantuan Nur Seta, akhirnya ia berbasil emiliki tombak pusaka itu dan tidak mau mengembalikannya kepada Nur Seta Karena dianggapnya tombak pusaka itu sebagai tanda metode dari pemuda yang dicintanya itu Kemudian tombak pusaka itu ia serahkan kepada Kibuyut Kalaseti yang pada waktu itu masih ia anggap sebagai kakeknya yang baik hati Oleh kakek itu, tombak pusaka diserahkan kepada Seng Prabu Jayakatwang dan sebagai imbalan jasanya, kakek itu diangkat menjadi adipati di Bendowinangun Mulan Sari sadar dari lamunannya Di mana adanya Nur Seta? Pemuda itulah sebetulnya yang berhak memiliki tombak pusaka ini Akan tetapi kini tombak pusaka telah menjadi milik Raja Kediri dan ia sebagai seorang pengawal pribadi yang setia, harus memela junjungannya Bergegas ia keluar dari kamar membawa tombak pusaka Kia Geng Tejanirmala, lalu memasuki ruangan di mana Sri Baginda dan para Senopati masih menanti Setelah menerima tombak pusaka itu dari tangan Wulan Sari, Seng Prabu Jayakatwang membuka kain penutup tombak pusaka itu dan mengangkatnya tinggi di atas kepala Kalian lihat, inilah Kia Geng Tejanirmala yang akan memberkai kita sehingga kita akan dapat mencapai kemenangan melawan Singosari Para Senopati memandang dengan penuh himat dan juga gembira, hati mereka besar sekali rasanya dan mantap karena mereka percaya sepenuhnya bahwa siapa yang memiliki tombak pusaka itu seolah-olah mendapatkan wahyu kerajaan Kini Seng Prabu Jayakatwang mengadakan perundingan dengan Kipatih Kebomundarang dan para Senopati Bala Tentara Kediri dibagi dua Yang sebagian dipimpin oleh Senopati Jaranguyang, pasukan ini menyerbu Singosari dari Utara dan Senopati ini dibantu oleh para perwira yang suaah terkenal pandai dari Kediri Di antaranya adalah Bangodoloh, Perutung, Pencok Sahang, Likingkangkung, dan Kampinis Ada pun sebagian lagi dipimpin langsung oleh Kipatih Kebomundarang, menyerang Singosari dari arah selatan Sementara itu, jauh di utara, di negara Tiongkok, pada waktu itu terjadi pula peristiwa yang menarik di dalam Istana Kaisar Pada waktu itu, Tiongkok dijajah oleh bangsa Mongol dan yang menjadi Kaisar adalah Kubilaikan Seperti juga Kaisar pertama dari Kerajaan Mongol ini, yaitu Jenghisknan, Kubilaikan tidak kalah besar ambisi dan keangkara murkaannya Dia tidak akan puas sebelum seluruh dunia ditalukannya Biarpun seluruh Tiongkok telah dikuasainya, dia masih belum puas, dikirimnya bala tentara yang besar, menyerang sampai, jauh ke daerah Eropa Dan dia pun memperluas kekuasaannya ke selatan dan pada suatu hari, dia mengiring utusannya yang dikepalai oleh perwira Mengki menuju ke Kerajaan Singosari Akan tetapi pada waktu Mengki datang menghadap Seng Prabu Kertanagara di Singosari, Seng Prabu ini juga sedang memperbesar kekuasaannya Keberhasilan pasukan Singosari menundukkan daerah-daerah bahkan sampai ke negeri Melayu, membuat Seng Prabu Kertanagara merasa dirinya besar dan dia sama sekali tidak sudi tunduk kepada kebesaran Kaisar Kubilaikan Untuk memperlihatkan bahwa dia tidak takut kepada Kaisar di utara itu, dia menolak untuk mengakui kekuasaan Kubilaikan Bahwa dengan Kerajaan menantang sekali dia menulis pesan yang mecihina dan menantang di atas dahi Mengki, Seng utusan itu Kaisar Kubilaikan menerima kedatangan utusannya itu dengan kemarahan besar Dia segera memerintahkan tiga orang panglimanya yang bernama Sipi, Kau Seng, dan Ji Kaumosu, memimpin 20 ribu orang pasukan, lengkap dengan kapal perang dan kapal pengangkut yang membawa segala perlengkapan perang dan bahan makan untuk jangka waktu satu tahun lamanya Mereka dipentahkan untuk menghukum Raja Kertanagara di Singosari yang telah berani menghina utusan Kaisar Berangkatlah pasukan yang terdiri dari para prajurit pilihan itu dengan kapal-kapal besar ke selatan Peristiwa ini terjadi dalam tahun 1292 Sebagian besar dari anggota pasukan adalah prajurit-prajurit Mongol yang sudah terlatih, sudah berulang kali mengadakan penyerbuan ke barat, menalukan banyak negara dan merupakan prajurit-prajurit yang perkasa Sedikit di antara mereka adalah orang, orang Hon yang merupakan orang talukan dari bangsa Mongol yang menjajah Tiongkok Bahkan seorang di antara tiga panglima itu, yang bernama Kau Seng, bukan pula orang Mongol, melainkan seorang peranakan Hon Manchu, ayahnya orang Hon dan ibunya orang Manchu Kau Seng adalah seorang panglima yang selain pandai dalam ilmu perang, juga pandai ilmu silat, terkenal pula dengan anak panahnya Yang menurut kabar, sekali dilepas pasti merobohkan seorang lawan satu Kau Seng yang sudah berusia 65 tahun ini mempunyai seorang sute, adik seperguruan, bernama Li Hokyan Seorang pemuda berusia 26 tahun yang ditariknya menjadi seorang perwira dalam pasukannya Sebetulnya Wu Ehokyan, seorang yang terkenal berjiwa pendekar, agak legan untuk membantu pasukan Mongol yang menjajah tanah airnya Akan tetapi karena dia sungkan terhadap Suhengnya, kakak seperguruannya, maka terpaksa dia menerima pengangkatan sebagai perwira muda itu Apalagi sudah lama dia mendengarkan dunia selatan yang cantik, dan sebagai seorang pemuda yang belum berumah tangga, dia pun ingin meluaskan pengalaman dan bertualang Maka dia pun ikut pula dalam ekspedisi ke selatan itu Pelayaran itu merupakan perjalanan yang amat melelahkan bagi pasukan besar itu Mereka, terutama sekali para prajurit Mongol, merupakan ahli-ahli penunggang kuda, biasanya mereka bergerak melalui daratan, dapat melakukan perjalanan cepat baik menunggang kuda atau berjalan kaki Akan tetapi sekali ini mereka berada di kapal dan merasa tidak berdaya sama sekali ketika kapal dipermainkan angin ribut Badai membuat air laut bergelombang besar dan kapal-kapal itu bagaikan benda, benda kecil yang tak berdaya, oleng dan jalannya seperti kuda mabok Para prajurit banyak yang mabok laut, tidak suka makan dan hanya bertiduran dengan kepala pusing Sementara itu, di Singosari terjadi geger ketika pasukan kediri mulai menyerang Penyerangan yang terjadi tanpa disangka-sangka oleh pihak Singosari Pasukan yang dipimpin Senopati Jaranguyang dan para pembantunya mengambil jalan melintas, melalui sawah ladang kejurusan utara untuk menyerbu Singosari dari utara Mereka membawa kereta, bend, gong dan tunggul, perlengkapan perang yang banyak dan mereka berhenti di desa Mameling Melihat pasukan kediri memasuki daerah Singosari, rakyat pedesaan menjadi panik dan terkejut bukan main Di antara anak buah pasukan itu ada yang melakukan kekerasan, merampok dan memperkosa wanita dan tentu saja hal ini membuat penduduk dusun itu bangkit melakukan perlawanan Akan tetapi, apa daya mereka menghadapi serbuan pasukan yang bersenjata lengkap dan terlatih? Banyak penduduk dusun yang tewas, dan sisanya melarikan diri mengungsi meninggalkan dusun mereka Titir ditabuh bertalu-talu tanda bahaya dan mereka cepat melarikan dan menjauhi Mameling Sebagian pula menjadi utusan dari dusun Mameling untuk menghadap Sri Baginda Kertanagara dan melaporkan bahwa bala tentara kediri telah menyerbu dan tiba di Mameling Mendengar laporan ini, Seng Prabu Kertanagara tidak percaya Mana mungkin Raja Kediri menyerbu Singosari? Bukankah Seng Prabu Jaya Katuang itu masih besarnya? Bukankah selama ini Singosari membiarkan Raja itu berkuasa di Kediri? Akan tetapi, para pengungsi membanjir, hujan tangis di antara mereka, dan banyak pula yang terluka parah Melihat keadaan ini, barulah Sri Baginda percaya Dipanggilnya calon mantunya, Raden Wijaya, dan diperintahkannya berangkat ke Mameling memimpin pasukan untuk mengusir pasukan musuh yang berani menyerbu wilayah Singosari Perasaan yang marah dan penasaran mengganggu hati Seng Prabu Kertanagara Biarpun dia sudah memerintahkan mantunya, Raden Wijaya untuk memimpin pasukan menyambut para penyerbu yang datang dari utara itu Dia masih belum puas dan segera diutusnya Kipatih Keboa Nengah untuk membawa pasukan besar menyusul pasukan pertama pimpinan Raden Wijaya ke Dusun Mameling Mendengar perintah ini, Adiaksa, Jaksa, Empuraganata, bekas patih yang diturunkan pangkatnya itu karena sudah tua, segera maju menyembah dan berkata Mohon ampun, Gusti, akan tetapi hamba kira tidaklah bijaksana kalau paduka mengutus patih Keboa Nengah untuk membawa sisa pasukan menyusul Raden Wijaya ke Mameling Dengan demikian, maka Singosari menjadi kosong dan tidak ada kekuatan pasukan besar yang menjaganya Apa artinya pasukan pengawal yang kecil jumlahnya jika menghadapi bahaya serbuan musuh juga mantri Angabaya Wirakerti, bekas Tumenggung yang juga dilorot pangkatnya karena sudah tua itu, ikut membuju Hamba kira pasukan yang dipimpin Raden Wijaya sudah cukup untuk menanggulangi musuh yang menyerbu dari Mameling, Gusti Sebaiknya ibu kota jangan dikosongkan ah, kalian ini orang, orang tua yang penakut Musuh masih amat jauh dan kalian telah menjadi gugup Wijaya itu masih muda, kurang pengalaman, maka sebaiknya kalau dia dibantu oleh Keboa Nengah agar sekali pukul, pihak musuh akan dapat dihancurkan Mereka menyerbu dari utara, maka bahaya hanya datang dari arah utara Mengapa harus takut akan kemungkinan penyerbuan lain? Seng Prabu Kertanagara tetap tidak memperdulikan nasihat dua orang punggawa tua itu dan berangkatlah ke Boa Nengah Membawa hampir semua sisa pasukan yang berada di Singosari Memang inilah yang dinanti, nanti oleh barisan dari Kediri yang mengatur siasat memancing Harimau meninggalkan Sarang itu, diam-diam, pasukan yang dipimpin oleh Kipatih Kebomundarang dari Kediri, menyusup dari selatan dan dapat menyerbu tanpa banyak perlawanan Dengan mudahnya pasukan Kediri ini masuk dari selatan melalui lawar terus ke Sidabawana Sementara itu, Seng Prabu Kertanagara masih enak-enak saja, seolah-olah tidak ada bahaya mengancam Bersenang, senang dikeputaran bersama para selir dan dayang Berpesta pora dihibur gamelan yang mengiringi alunan suara merdu dan tubuh muda indah miliak liuk ketika para dayang bertembang dan menari Kipatih Angragani menemani junjungannya berpesta pora, yakin bahwa para senopati pasti akan mampu menindas dan menumpas pemberontak itu Bahkan Kipatih Angragani demikian gembira ketika Seng Prabu Kertanagara minta agar dia suka ikut berjoget, ditemani seorang dayang yang cantik Kipatih memperoleh kesempatan memperagakan dirinya dan memamerkan kepandainya berjoget diantara demikian banyaknya wanita ayu Pengaruh minuman keras membuat Seng Patih yang sudah setengah mabok ini agak lupa diri Berani pula ketika berjoget tangannya kadang-kadang menjamah dan menyentuh tubuh lawannya berjoget dengan genit Seng Prabu yang melihat ini hanya tertawa saja karena dia sendiri pun sudah setengah mabok Tiba-tiba, terdengar sorak-sorai yang mengegap gempita, mengatasi riuhnya suara gamelan Dengan sendirinya, tanpa diperintah lagi, para penabuh gamelan menghentikan tabu hari mereka dan para dayang menghentikan tarian dan nyanyian mereka Semua orang menoleh ke arah pura di depan istana karena dari sanalah datangnya sorak-sorai itu Munculah adiaksa Empuraganata yang tua dan mantri Angabaya Wirakreti tergopoh-gopoh menghadap Seng Prabu Kertanagara Melihat mereka menghadap, langsung saja Seng Prabu bertanya apa yang telah terjadi di luar maka demikian bising Ampun, Kanjeng Wasti Pasukan dari Kediri telah datang menyerbu apa Seng Prabu Kertanagara berteriak heran Bukakah Wijaya dan Mahesa Angragani telah mengerahkan pasukan untuk menggempur mereka Ampun, Gusti Yang kini menyerbu masuk ke Singosari bukankah pasukan yang menyerbu ke Mameling, melainkan pasukan kediri lain yang menyerbu dari selatan Pasukan besar sekali yang dipimpin oleh Kebomundarang El Patih Angragani, kerahkan seluruh sisa pasukan untuk menyelamatkan istana Paman Raganata dan Wirakreti ajak semua pengawal untuk mempertahankan istana Kami, kami menanti di sini dan berdoa, Ki Patih Angragani cepat keluar dari keputrian untuk melaksanakan perintah junjungan hia Akan tetapi Adiaksa Empuftaga Nata Mantri Angabaya Wirakreti menyembah kepada Seng Prabu Kertanagara Kakek Empuraga, Nata berkata dengan suara yang tegas Kanjeng Gusti, ampunkan kalau hamba mengeluarkan ucapan yang tidak sedap didengar Akan tetapi, Gusti semenjak dahulu, para yang paduka adalah raja-raja bijaksana yang berjiwa pahlawan Tidak mabok kesenangan kalau negara sedang makmur, dan tidak menyembunyikan diri kalau negara sedang dilanda musibah Bahkan pantang bagi seorang junjungan untuk bersembunyi di keputrian di kala negara dilanda perang Sungguh merupakan aib kalau sampai paduka ditemukan pihak musuh di dalam keputrian Hamba hanya mengingatkan paduka, Gusti, agar paduka tidak mengecewakan para junjungan yang terdahulu Bangkit semangat Seng Prabu Kertanagara mendengar nasihat bekas patih yang tua dan bijaksana ini Baru dia sadar akan kesetiaan dan kebijaksanaan Empuraga Nata dan dia Merasa menyesal mengapa sebelum ini dia tidak pernah mendengarkan nasihat, nasihat yang amat bijaksana darinya Dia pun bangkit dan merangkul bekas patih itu Aduh Paman Raganata, baru terbuka kesadaranku sekarang Ucapanmu tadi sungguh tepat sekali Bagi seorang raja yang bertanggung jawab, jebih baik gugur sebagai kusuma, bangsa daripada hidup menjadi tawanan perang pihak musuh dan menerima penghinaan Mari, Paman, mari kita lawan para pengkhianat ke diri itu sampai titik darah penghabisan sejengkal tanah Sepercik darah kakek itu berseru sambil mengepal tinju, membangkitkan semangat semua orang yang mendengarnya Berbondong-bondong mereka keluar, Seng Prabu Kertanagara dengan tombak dan keris di tangan Patih Anggeragani yang sudah mendahului mereka Empuraga Nata dan Mantri Wirakreti mereka membawa pengawal Sisa pasukan kecil yang ada dan mengamuk menahan seibuan pihak musuh yang sudah mulai menyerbu istana Akan tetapi, jumlah pasukan ke diri jauh lebih besar sehingga gagalah semua pertahanan dan perlawanan sisa pasukan Singosari mempertahankan istana dan melindungi raja mereka Mereka semua gugur dan tewas di bawah hujan senjata pihak musuh Ketika itu, pasukan yang dipimpin oleh Mahesa Anengah belum jauh meninggalkan Singosari, menuju ke utara untuk membantu Raden Wijaya yang menyambut serbuan pasukan ke diri di Mameling Ketika mendengar soraka sorai pasukan musuh yang menyerbu Singosari dari selatan Ki Atih Mahesa Anengah lalu membalik dan kembali ke Singosari bermaksud menyelamatkan rajanya Namun, kedatangannya terlambat Bukan saja Mahesa Anengah dan pasukannya tidak mampu menyelamatkan Seng Prabu Kertanagara Bahkan pasukan yang dipimpinnya juga dihancurkan oleh pihak musuh yang jauh lebih kuat dan Ki Patih Mahesa Anengah sendiri tewas dalam pertempuran itu Sambil bersorak sorai pasukan dari kediri menyerbu istana dan pertempuran itu kini berubah menjadi pembantayan, perampokan dan perkosaan Terdengar jerit tangis para wanita, teriakan mereka yang tersiksa dan terbunuh Perang, kapan dan dimanapun juga, memang amat jahat dan kejam Perang merupakan puncak keganasan makhluk yang dinamakan manusia Dengan dalih apapun juga, di dalam peperangan manusia menjadi amat kejam dan buas melebih binatang yang paling buas, siap membunuh atau dibunuh demi memperebutkan kemenangan Perang merupakan bencana bagi umat manusia, di mana nyawa manusia tidak lebih berharga daripada nyawa semut, di mana maut berpesta pora Selagi para prajurit kediri menjarah raya, menculik dan memperkosa wanita, mekerampok barang beli harga, memunuhi orang tua dan kanak-kanak Nampak ada dua orang putri menyelingap keluar dari dalam istana melalui jalan rahasia yang berada di belakang taman istana Mereka tidak menangis seperti para putri istana yang lain, yang hanya mampu menangis dan tidak berdaya ketika pasukan musuh menyerbu keputaran Dua orang putri ini adalah Seng Putri Tribuana dan Seng Putri Giatri, dua orang putri dari Seng Prabu Kertanagara Mereka berhasil lolos dari keputaran sebelum pasukan musuh menyerbu bagian paling dalam dari istana itu, dan mereka melarikan diri lewat pintu rahasia di taman Kini mereka melarikan diri, di antara rumah-rumah yang terbakar, tidak tahu arah tujuan, pokoknya menjauhi istana dan menjauhi pasukan musuh Aduh, dia Jeng Pusparasmi, di mana-mana ada musuh Kita hanya dapat mohon perlindungan para dewata semoga kita akan dapat meloloskan diri dari tangan mereka Keluh Putri Ii Tribuana atau yang juga bernama Puspawati Adapun Putri Giatri juga disebut dengan nama Pusparasmi Pusparasmi atau Putri Giatri maklum bahwa kakaknya merasa lebih aman kalau mereka berdua mempergunakan nama kecil itu Ia mengeluh dan berhenti lari, bahkan lalu menjatuhkan dirinya duduk di bawah pohon di tepi jalan, memijit-mijit betisnya Aduh, kakang mbok Puspawati, aku sudah tidak kuat lagi Lihat, kakiku bengkak-bengkak, ujung jarinya berdarah, nyeri bukan main Puspawati melibat ke arah betis adiknya Kain itu disinkap ke atas, nampak di bawah sinar api kebakaran Betis yang memadi bunting berkulit kuning putih mulus dan memang benar Telapak kaki yang halus itu, yang tumitnya kemerahan, nampak bengkak, bengkak dan ujung jarinya luka berdarah Keadaan kaki Puspawati menyedihkan, akan tetapi kaki Puspawati sendiri pun tidak lebih baik keadaannya Dua orang putri ini tentu saja tidak biasa berjalan di atas batu kerakal yang tajam dan kasar Akan tetapi Puspawati mencoba untuk membangunkan adiknya Dia jeng Pusparasmi, kita tidak boleh berhenti di sini Hayo bangunlah, kita harus berlari terus sampai jauh agar jangan sampai tertangkap oleh iblis-iblis itu Pusparasmi dipaksa kakaknya bangkit lagi dan terhuyung-huyung ketika ia dipapah kakaknya melanjutkan lari mereka Di sana sini masih terjadi pertempuran yang berat sebelah Banyak pula rakyat yang bangkit dan melawan para penyerbu karena melihat betapa barang mereka dirampok Anak gadis dan istri mereka diculik, orang tua dan anak kecil dibunuh Banyak pula yang berbondong-bondong melarikan diri cerai-berai Keadaan si ngosari geser seperti sekelompok semut ditiup Lari ke sana sini tak menentu dan para wanita menangis Anak, anak Memanggil, manggil ayah ibunya, kakek dan nenek lari tersaruk-saruk Ada yang jatuh terinjak kuda, ada yang berkelahi mati, matian Ketika dua orang puteri itu tiba di jalan perempatan Datang serombongan pengungsi yang lari dikejar-kejar beberapa orang para jurid ke diri Karena mereka lari tunggang-langgang, maka dua orang gadis bangsawan itu terseret dan akhirnya mereka berpisah Karena tangan mereka yang saling berpegang itu terlepas oleh desakan orang-orang yang lari ketakutan Puteri Tribuana terkejut dan panik Pusparasmi Dia jeng Pusparasmi tanda seru teriaknya berkali-kali sambil mengejar ke sana sini Ia tidak berani memanggil adiknya dengan nama Gayatri karena kalau sampai terdengar oleh pasukan ke diri, tentu akan menjadi perhatian Namun panggilannya tidak ada jawaban Puteri Tribuana lari ke sana kemari sambil berteriak Teriak, teriak memanggil, tidak tahu bahwa ia mencari kejurusan yang berlawanan sehingga semakin jauh terpisah dari adiknya Ia pun tidak tahu bahwa adiknya itu telah tertawan oleh prajurit-prajurit kediri yang mengenal puteri itu Maka segera tawanan yang amat penting itu dipisahkan diperlakukan dengan hormat Menjadi tawanan yang akan diaturkan kehadapan Seng Prabu Jaya Katwang di kediri Puspawati atau Puteri Tribuana terpaksa melarikan diri sambil memanggil, mengenama adiknya Ia tidak menangis Puteri ini memang tabah sekali dan tidak mudah putus asa Akan tetapi, tiba-tiba dari samping ada seorang laki-laki tinggi besar yang menubruknya Seng Puteri mengelak, akan tetapi lengannya dapat ditangkap orang itu Ia menoleh dan melihat bahwa yang menangkap lengannya adalah seorang prajurit kediri yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa Bercambang bauk mengerikan sekali Lepaskan bentak Seng Puteri dan dengan gerakan mendadak Ia berhasil melepaskan lengannya dan melarikan diri Ha, 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 engkau cantik manis sekali Hendak lari ke mana kau, manis orang itu tertawa dan mengejar Tentu saja dengan langkah-langkah yang lebar dengan mudah dia dapat menyusul Puspawati Puteri ini mendengar langkah kaki yang berat dan dengus napas seperti kerbau gila di belakangnya Lalu berhenti dan mencabut sebatang keris keci dari pinggangnya Dengan keris di tangan ia menanti pengejarnya lalu membentak dengan suara nyaring berwibawa Berhenti, atau engkau akan mati di tanganku Eh laki, laki tinggi besar itu terbelalak dan tertawa Ha, 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 engkau semakin manis dan cantik jelita saja Wah, tidak kalah oleh para puteri istana Mari manis, marilah engkau ikut Ye, uye, urumpung dan hidup dengan mulia Aku prajurit gemblengan dan sebentar lagi naik pangkat Laki-laki itu menubruk Puspawati menyambutnya dengan tusukan kerisnya Akan tetapi yang dihadapinya adalah seorang prajurit kawakan yang sudah berpengalaman Dengan mudahnya, lengan kanan gadis itu ditangkap, dipuntir sehingga kerisnya terlepas Dan di lain saat, tubuh yang ramping itu telah dirangkul dan didekap Akan tetapi sebelum mulut yang lebar dan masah itu sempat mencium, pundaknya ditampar warang Lepaskan gadis itu tamparan itu membuat ye, uye, urumpung terkejut dan rangkulannya terlepas Tulang pundaknya seperti patah-patah rasanya Dengan penuh geram dia membalik dan melotot Kiranya yang menamparnya itu seorang pemuda yang memanggul seorang kakek yang agaknya menderita luka-luka parah Tentu saja ye, uye, urumpung memandang rendah dan kemarahannya memuncak Dia adalah seorang prajurit kediri yang sudah gemblengan dan terkenal di antara kawan-kawannya Kini, melihat seorang pemuda biasa saja berani menampar pundaknya dan menghalangi kesenangannya Apalagi menggagalkan dia memetik sekuntum awar indah ini, tentu saja dia marah sekali Gadis jelita yang terlepas dari pelukannya itu kini telah lari ke belakang pemuda tadi Agaknya mencari perlindungan Babo-babo keparat Engkau ini pamongan si ngosari berani kurang ajar kepadaku? Haha, belum mengenal tangan besi ye, uye, urumpung kamu setelah berkata demikian Ye, uye, urumpung menyerang dengan ganasnya Tangan ikanannya mencengkeram ke arah leher Tangan kanan di kepal menghantam ke arah muka pemuda itu Pemuda itu sedang memanggul tubuh seorang kakek yang agaknya pingsan Dengan tubuh yang luka, luka, memanggulnya di atas pundak kiri dan dirangkulnya dengan lengan kiri Lengan kanannya saja yang bebas Akanlah tapi menghadapi serangan ye, uye, urumpung yang dasyat itu, dia bersikap tenang saja Ketika kedua tangan lawan itu sudah menyambar dekat Dia menggeser kaki ke kiri dan dari kiri tangan kanannya menyambar ke kanan Sekaligus menangkis kedua lengan ye, uye, urumpung Penaganya demikian dasyat sehingga begitu kedua lengan ye, uye, urumpung bertemu dengan tangan pemuda itu Ye, uye, urumpung terpekik dan terpelanting roboh seperti dibanting oleh tenaga raksasa Ye, uye, urumpung penasaran dan semakin marah Akan tetapi begitu dia berusaha bangkit, kaki pemuda itu menyambar bagaikan kilat Krok kaki itu mengenai dagu, demikian kerasnya sehingga tulang leher ye, uye, urumpung patah Dan tubuhnya terbanting keras dengan kepala terpuntir ke belakang dan dia tewas seketika Sementara itu, pusawati atau putri tribuana yang tadi ketakutan, ketika melihat penyerangnya itu mulai berkelahi Melawan pemuda yang menolongnya, sudah cepat melarikan diri memasuki rombongan pengungsi Pemuda itu membalikan tubuh, dengan pandang matanya mencari-cari Dan ketika dia tidak melihat gadis yang ditolongnya, dia menghela nafas Hem, kalau tidak keliru, darah tadi adalah Seng Putri Kedaton Tribuana Aduh, sungguh malang nasib keluarga Seng Prabu Pada saat itu, datang lima orang prajurit yang menjadi marah sekali melihat seorang kawannya menggelep tak tewas Mereka segera mengepung pemuda yang memanggul tubuh kakek itu, dengan parang di tangan Kemudian, tanpa banyak cakap lagi, mereka menyerang dengan parang, membacok sekenanya, tidak peduli apakah parang mereka itu akan mengenai si pemuda atau kakek yang dipanggulnya Tugas mereka sebagai prajurit kediri, hanyalah membunuh, merampok dan membasmi orang, orang si ngosari Pemuda itu nampaknya sudah lelah sekali dan selain pakaiannya robek, robek, juga ada beberapa luka di tubuhnya Kini, menghadapi pengeroyokan lima orang itu, dia mendahului dengan loncatan ke kiri, tangan kanannya menyambar dan robohlah seorang pengepung di sebelah kiri Ketika empat orang lainnya maju mengejar, kakinya menendang dan kembali seorang di antara mereka roboh dan pemuda itu lalu meloncat dan menghilang di antara rumah-rumah yang mulai terbakar Tiga orang prajurit itu mengejar, namun tidak dapat menemukannya dan mereka menimpakan kemarahan kepada para penduduk yang sedang lari mengungsi Mereka membabat siapa saja yang mereka temukan Siapakah pemuda perkasa itu? Dia adalah seorang pendekar muda yang sakti mandraguna, berjiwa ksatria dan namanya adalah Nur Setta Pemuda ini berusia 30 tahun lebih, berwajah tampan dan bersikap halus dengan pakaian Yang sederhana Biarpun nampaknya saja dia seorang pemuda biasa yang lemah lembut, namun sesungguhnya di dalam tubuhnya mengalir banyak aji kesaktian yang ampuh Kalau belum mengenal orangnya, maka tidak akan ada yang menyangka bahwa pemuda tampan yang cambangnya agak tebal, kunis tipis tanpa jenggot ini memiliki kepandayan yang hebat Yang membuatnya menjadi seorang yang dikdaya, Nur Setta adalah putera angkat dari Kibaka, seorang kakek pendekar yang berjiwa pahlawan, seorang ksatria tulen yang ditakuti lawan disegani kawan Sebagai putera angkat Kibaka, tentu saja Nur Setta mewarisi ilmu, ilmu kakek ini, antara lain yang amat terkenal adalah Aji Sari Patala yang mendatangkan kekuatan dasyat dari bumi Aji pepukulan bajra demta dan ilmu memberatkan tubuh yang disebut Wandiro Kingkin Kalau hanya mewarisi ilmu, ilmu dari ayah angkatnya saja, belumlah Nur Setta dapat dianggap sebagai seorang pemuda yang sakti mandraguna Dia bahkan mendapat gemblengan dari gurunya, yaitu mendiang Seng Panembahan Sidik Danasura, seorang pertapa titik yang sudah mencapai tingkat tinggi dalam ilmu kebatinan Dari Seng Panembahan ini dia mewarisi Aji Pukulan yang dinamakan Aji Jagad Pralaya, Dunia Kiamat Pemuda Perkasa ini pernah membantu Kerajaan Singwasari ketika membasmi pemberontakan Mahasarangkah dan Raden Wijaya, calon mantu Seng Prabu Kertanagara Dia memperoleh hadiah sebatang keris yang diberi nama Hat Nogo Biarpun Nur Setta seorang pemuda gagah perkasa, seorang saktria utama, namun dia memiliki rahasia pribadi yang amat memprihatinkan hatinya Yaitu kenyataan yang baru diketahuinya setelah dia dewasa bahwa dia hanyalah putera angkat dari Kibaka Dan bahwa sesungguhnya dia adalah putera kandung dari mendiang Pangeran Panji Hardoko dari Kerajaan Kediri Dia masih darah keturunan keluarga Kerajaan Dha atau Kediri Ini masih belum menyedihkan hatinya Yang membuat dia selama ini merasa prihatin dan terpukul adalah bahwa ibu kandungnya adalah Nidideh Sawitri Seorang wanita tokoh susat yang terkenal Sakti Mandraguna akan tetapi juga kejam, jahat, cantik, genit dan cabul Ahli menggunakan racun yang amat keji dan berbahaya Kenyataan inilah yang menghancurkan hatinya, yang memisahkan dia dari kekasihnya Dia saling mencinta dengan Wulan Sari, gadis cantik jelita dan gagah perkasa yang kini menjadi pengawal pribadi Seng Prabu Jayakatwang Wulan Sari adalah puteri dari Ki Medang Dangdi seorang di antara para Senopati Kerajaan Singosari Ketika Ki Medang Dangdi mendengar bahwa dia putra kandung Nidideh Sawitri Senopati itu dengan bersikeras tidak memperbolahkan puterinya menjadi istrinya Inilah pukulan batin yang membuat Nur Seta melarikan diri karena malu, sedangkan kekasihnya Wulan Sari juga melarikan diri Mereka saling, berpisah dan tidak mengetahui keadaan masing-masing Ketika titik Kerajaan Kediri memberontak dan menyerang Singosari, kebetulan sekali Nur Seta dan Ki Baka sedang berkunjung ke ibu kota Singosari Kunjungan ini bukan perjalanan biasa, melainkan karena Ki Baka yang usianya, sudah hamat lanjut itu, sudah 74 tahun lebih, ikut merasa prihatin melihat nasib putra angkatnya yang dikasihinya Dia mengajak Nur Seta ke ibu kota Singosari, untuk menemui Ki Medang Dangdi dan Ki Baka sendiri yang akan melamar Wulan Sari untuk putra angkatnya Meyakinkan hati Ki Medang Dangdi bahwa biarpun Nur Seta putra kandung ibunya yang terkenal jahat Namun sejak kecil dialah yang mendidik Nur Seta yang kemudian menjadi murid Seng Panembahan Sidik dan Nasura Pertemuan antara Ki Baka dan Ki Medang Dangdi berlangsung dengan akrab sekali Ki Medang Dangdi menghormati Ki Baka yang terkenal sebagai seorang pendekar dan pahlawan, walaupun Ki Baka tidak pernah mau memegang jabatan di Kerajaan Singosari Memang, Ki Baka adalah adik kandung dari Mendiang Ki Baya atau Baya Raja yang pernah terkenal sebagai seorang tokoh sesat Seorang penjahat besar yang pernah memberontak kepada Kerajaan Singosari sehingga ditumpas dan tewas Namun, Ki Baka amat berbeda dari kakaknya itu Ki Baka selalu membantu pemerintah kerajaan untuk menentang semua pembentakan dan kejahatan Inilah sebabnya maka Ki Baka diterima dengan penuh kehormatan oleh Ki Medang Dangdi, Senopati Singosari itu Ketika Ki Baka mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu dengan resmi meminang Wulansari untuk dijodohkan dengan putera angkatnya dan dengan singkat dia menceritakan riwayat Nur Seta Ki Medang Dangdi menghela nafas panjang, dan istrinya yang bernama Warsiem, juga seorang wanita gagah, nampak berduka Kami telah menyadari kekeliruan kami, kakang Baka Memang pada waktu kami mendengar bahwa anak Mas Nur Seta putra kandung nih di desa Witri, hati kami terkejut bukan main Siapa yang tidak akan merasa ngeri mendengar nama Iblis Betina itu? Maafkan, anak Mas Nur Seta, kalau aku memakinya Dan penolakan kami terhadap ikatan jodoh itu ternyata berakibat besar Putri kami, Wulansari, lolos dari sini dan pergi tanpa pamit Kami tidak tahu ke mana anak kami itu pergi Bahkan kabar yang amat menyusahkan hati kami adalah bahwa ia menghambakan diri di Kerajaan Daha, Nur Seta mengerutkan alisnya Kalau Wulansari meninggalkan rumah, berarti gadis itu memang memberatkan dia dan sungguh, sungguh mencintanya Mungkin saja gadis itu mengabdi di Kerajaan Kediri, karena bukankah gurunya, Ki Cucut Kalasekti Juga dianugerahi pangkat oleh Seng Prabu Jayakatwang, menjadi Adipati Satya Negara di Bendowinangun Ki Baka dapat mengerti akan perasaan hati Nur Seta Adimas Medang Dangdi Mengenai kepergian puterimu, biarlah Nur Seta yang akan mencarinya Yang penting sekarang apakah Adimas berdua dapat menerima pinanganku ataukah tidak Kalau Adimas menerima, serahkan saja kepada calon mantu kalian ini Untuk mencari Wulansari sampai dapat Seperti kami telah menyatakan tadi, Kacang Baka Kami merasa menyesal akan kesalahan kami dan tentu saja kami menerima dengan hati dan kedua tangan terbuka Bahkan kami mengaturkan terima kasih kepada Kacang Mas dan juga kepada anak Mas Nur Seta yang tidak menaruh hati dendam kepada kami Masih sudi datang mengajukan penangan Kami terima dengan hati gembira, Kakang Kacang Baka juga pergi untuk melihat keadaan Demikianlah, ketika pasukan besar dari Kediri menyerbu ibu kota dari selatan Di waktu pasukan kosong karena Seng Prabu Kertanagara menguras semua pasukan untuk diberangkatkan ke utara Terkena tipu daya yang dilakukan pasukan Kediri, Kibaka dan Nur Seta yang berada di ibu kota lalu mengamuk Sejengkal tanah sepercik darah, Nur Seta bentak Kibaka ketika mereka berhadapan dengan tantusan orang pasukan dari Kediri Sejengkal tanah sepercik darah, Bapak Nur Seta juga berseru penuh semangat kepahlawanan Berdiri tegak di samping ayah angkatnya sambil menghunus keris telat Nogo Hadiah dari Raden Wijaya Anak dan ayah angkat itu mengamuk, dikeroyok oleh ratusan orang prajurit Mereka berdua adalah orang-orang yang dikdaya dan sakti mandraguna Kibaka yang sudah berusia 75 tahunan itu mengamuk seperti banteng terluka, juga Nur Seta mengamuk seperti seekor harimau kelaparan Entah berapa banyaknya pihak musuh yang roboh malang melintang dan bertumpuk-tumpuk oleh pengamukan dua orang yang sakti ini Akan tetapi, makin banyak saja pasukan yang muncul Tiba-tiba terdengar suara mendesis seperti ular, disusul lengkingan panjang dan nyaringi Nur Seta dan Kibaka terkejut Mereka berdua, walaupun dikdaya dan kebal, tetap saja kewalahan menghadapi pengeroyokan ratusan orang, musuh Apalagi Kibaka yang usianya sudah tua Dia sudah lelah sekali, keringat membasahi seluruh tubuh Bahkan kelelahan membuat kekebalannya berkurang dan sudah ada beberapa bagian tubuhnya terluka Bacokan bahkan Nur Seta sendiri pun sudah mengalami beberapa luka yang ringan di pangkal lengan dan paha Bajunya sudah robek-robek Lengkingan yang mengandung tenaga dasyat itu menunjukkan akan munculnya seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan kekuatan dasyat Tiba-tiba, orang yang mengeluarkan lengking panjang itu muncul dan kedua orang pahlawan itu makin kaget lagi Mereka segera mengenal orang ini, yang merupakan datuk sesat yang amat kejam dan licik, juga memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Seorang kakek yang usianya sebaya Dengan kibaka mukanya membiru seperti muka ikan dengan mulut yang meruncing Jubahnya kuning menutupi pakaian adipati dan di sebelah dalam terdapat pakaian yang seperti sisik ikan Inilah dia datuk sesat Kicucut Kalasekti yang satu cini telah menjadi adipati Satya Negara Adipati yang berkuasa di Bendowinangun dekat Kalicampur, daerah kerajaan kediri Kiranya, dalam penyerbuan ke Singosari ini, adipati Satya Negara atau Kicucut Kalasekti juga diperbantukan Nur setah juga heran melihat munculnya kakek iblis itu Dahulu, ketika dia terjerumus ke dalam jurang oleh perbuatan Kicucut Kalasekti dan dia bertemu dengan warsiem istri Ki Medang Dangdi atau ibu kandung Wulansari yang oleh Kicucut Kalasekti ditawan di dalam guha di tebing maut Dia berhasil memukul roboh datuk sesat itu sehingga pingsan Kemudian, dia mengajak ibu Wulansari untuk menyelamatkan diri keluar dari guha, mempergunakan perahu milik datuk sesat itu Datuk sesat itu ditinggalkannya di dalam guha di tebing laut yang curam Tanpa adanya perahu, bagaimana mungkin kini kakek itu mendadak sudah muncul kembali? Akan tetapi dia lalu teringat akan satu di antara ilmu-ilmu kepandayan Kicucut Kalasekti yang luar biasa Yaitu ilmu ikan, atau ilmu bermain di dalam air seperti ikan Agaknya, bagi kakek itu tidak sukar menyelamatkan diri dari guha di tebing itu dengan terjun ke lautan walaupun tidak ada perahu Tejem tuh dia pandai menyelam dan berenang di antara ombak-ombak sebesar bukit dari lautan selatan dan berhasil mendarat dengan selamat Melihat tayah dan anak itu, Adipati Satya Negara tertawa bergelak lalu berkata denunada angkuh Babo, babo, kiranya Kibaka dan Nur Seta yang mengamuk di sini Pan saja pasukan kocar kacir Hahaha, sungguh, kebetulan sekali Nur Seta, disinilah aku membuat pembalasan karena engkau dan Kibak tentu akan mampus di tanganku dia lalu memberi Aba-aba kepada pasukan untuk mengeroyok lagi, dan dia sendiri lalu menggerakkan sebatang pedang yang dicabut dari pinggangnya Menyerang Kibaka Nur Seta hendak melindungi ayah angkatnya yang dia tahu sudah lelah sekali dari serangan lawan yang amat berbahaya itu Akan tetap banyak sekali prajurit kediri sudah mengepung dan mengeroyoknya sehingga tidak ada lain jalan baginya kecuali mengamuk lagi Mencoba untuk membobolkan kepungan agar dia dapat melindungi ayah angkatnya Kibaka juga dikeroyok banyak prajurit bahkan kini ada bahaya yang selalu mengancam dari pedang Kicucut kalaseti yang amar berbahaya itu Kakek ini mengamuk dengan hebatnya Seorang kakek yang usianya sudah ujuh puluh empat tahun lebih Akan tetapi tubuhnya yang tinggi besar itu masih kokoh kuat bagaikan batu gunung Kunisnya yang sudah berwarna putih itu masih tebal dan matanya yang lebar melotot penuh kemarahan Setiap tendangan atau tamparan tangannya tentu merobohkan seorang pengeroyok dan yang roboh itu tidak mungkin dapat bangkit kembali Hal ini tidak mengherankan karena tendangannya itu mengandung tenaga sakti Aji Sari Patala Sedangkan tamparan tangannya adalah Aji Bajra Denta Akan tetapi pihak musuh terlalu banyak Roboh 1 Maju 2 Roboh 2 Maju 4 Terutama sekali serangan-serangan pedang di tangan Kicucut kalaseti Membuat kakek gagah perkasa itu menjadi repot sekali Terpaksa dia merampas sebatang tombak dan dengan tombak ini dia menangkis sambaran pedang Kicucut kalaseti Namun, tetap saja tubuhnya menjadi sasaran banyak senjata lawan sehingga penuh luka-luka luga dua kali ujung pedang Kicucut kalaseti mengenai pundak dan pahanya Luka oleh pedang ini terasa nyeri bukan main, panas menggigit dan gatal, tanda bahwa pedang itu tentu mengandung racun Wuut, des, sebuah ruyung besi menghantam punggung Kibaka dari belakang Kibaka mengeluh dan muntah darah, tombaknya menyambar ke belakang, menembusi perut lawan yang menghantamkan ruyung Akan tetapi, Kibaka sendiri terhuyung-huyung karena hantaman ruyung tadi membuat dia terluka dalam dadanya dan pandang matanya berkunang Dia maklum bahwa keadaannya terancam maut, maka dia pun memekik dengan suara dasyat Sejengkal tanah sepercik darah tombaknya kembali menyambut para pengepung dan demikian kuatnya dia menusukan tombaknya Sehingga tombak itu menembus perut seorang pengeroyok, tembus ke punggung dan memasuki perut orang kedua Akan tetapi, dia mendapat kesulitan untuk mencabut tombak yang menembus tubuh dua orang lawan itu Dan pada saat itu, tangan kiri Kicucut Kala Sekti menyambar ganas, des, dada Kibaka kena hantaman tangan terbuka dari Kicucut Kala Sekti Kibaka mengeluh lirih dan tubuhnya terjengkang ke belakang dalam keadaan pingsan Sementara itu, Nur Setah yang mengkhawatirkan keadaan ayah angkatnya, berhasil membobolkan kepungan dengan terjangannya yang dasyat Sehingga ketika dia menerjang maju itu, enam orang prajurit musuh terjengkang dan yang lain merasa jerih dan mundur Kesempatan ini dipergunakan oleh Nur Setah untuk melompat keluar dari kepungan Pada saat itu dia melihat tayah angkatnya terjengkang oleh pukulan Kicucut Kala Sekti yang tertawa-tawa bergelak melihat robohnya lawan Nur Setah melompat ke arah Kicucut Kala Sekti, mulutnya mengeluarkan teriakan melengking nyaring yang membuat banyak prajurit seperti lumpuh seketika dan banyak pula yang terguling roboh Hiaaaat, angin dasyat menyambar ke arah Kicucut Kala Sekti yang terkejut sekali Kakek ini mencoba untuk menangkis dentan pengerahan tenaganya sambil membacokan pedangnya Beres pedang itu terpental lepas dari tangannya dan tubuh kakek itu sendiri juga terdorong sampai beberapa meter jauhnya kemudian roboh telentang Hebat sekali pukulan itu, karena pukulan yang dilakukan Nur Setah itu adalah Aji Jagad Peralaya Kalau bukan Kicucut Kala Sekti, tentu sudah remuk isi dadanya Nur Setah cepat menyambar tubuh ayah angkatnya, dipanggulnya tubuh itu dan dia pun melarikan diri Kicucut Kala Sekti bangkit duduk, tidak berani mengejar dan dia memandang ke arah dadanya, bergidik angeri Bajunya Sisik Nogo telah pecah Padahal, baju itu tidak dapat ditembus senjata tajam yang bagaimanapun ampuhnya Demikianlah, ketika dia sedang melarikan tubuh ayah angkatnya yang terluka parah dan pingsan Di dalam perjalanan itu Nur Setah melihat Puspawati atau Puteri Tribuana yang dihadang Yeu Yeu Rumpung yang akan menangkapnya Dan Nur Setah menyelamatkan Puteri itu yang melarikan diri setelah terlepas dari tangan Yeu Yeu Rumpung Karena dia sendiri ingin menyelamatkan ayah angkatnya, maka Nur Setah tidak dapat mencari lagi Puteri itu Dan dia pun cepat melarikan diri keluar dari ibu kota Singosari yang sedang dilanda kemelut perang itu Dan berhasil keluar dari pintu gerbang menuju ke sebuah bukit yang sunyi O0DW0O maklum akan bahaya yang mengancam Singosari Raden Wijaya yang mendapatkan tugas mengepalai pasukan untuk menanggulangi penyerbuan pasukan kediri yang kuat Mengerahkan para pembantunya, yaitu para senopati yang setia kepadanya Mereka itu antara lain adalah Lembusora Gajah Pagon, Medang Dangdi, Mahesawagal, Nambi, Banyak Kapuk, Keboka Petengen, Wirota Wirogati, Pamandana dan banyak lagi Mereka semua dengan semangat tinggi memimpin pasukan Singosari menuju ke Mameling Di mana menurut para penduduk yang lari mengungsi, kini telah diduduki oleh pasukan kediri Yang menjadi pembantu utama atau juga wakilnya adalah Raden Arda Raja, mantu dari Seng Prabu Kertanagara Raden Arda Raja ini adalah putra dari Seng Prabu Jayakatwang dari Kediri Akan tetapi, di hadapan ayah mertuanya, Raden Arda Raja telah bersumpah untuk setia kepada Singosari Dan akan menentang ayahnya sendiri yang dianggapnya memberontak dan tidak mengenal budi itu Raden Wijaya juga sudah percaya sepenuhnya kepada saudara iparnya ini Begitu tiba di Mameling, Raden Wijaya dan Raden Arda Raja, dibantu oleh para senopati Singosari Segera mengerahkan pasukan menggempur bala tentara musuh Terjadilah perang tanding yang seru dan mati-matian antara pasukan Singosari dan pasukan Kediri Akan tetapi segera ternyata bahwa pasukan Kediri yang berada di Mameling itu tidaklah berapa besar Dengan mudah saja pasukan Singosari dapat mematahkan perlawanan pasukan Kediri dan mereka melarikan diri keluar dari Mameling Raden Wijaya merasa penasaran Dia membagi pasukannya menjadi dua dan mengadakan perundingan kilat dengan Raden Arda Raja dan para senopatinya Musuh sudah dapat dipukul mundur Kita harus terus melakukan pengejaran dan memasuki daerah Kediri Kalau perlu kita terus menggempur Kediri, menghukum para pemberontak itu Kakang Mas Arda Raja, kita membagi pasukan menjadi dua Kakang Mas memimpin sebagian menyerbu dari sayap kanan Yang sebagian lagi menyerbu dari kiri dan kupimpin sendiri bersama para pembantuku Raden Arda Raja menyetujui dan demikianlah Pisukan Singosari dibagi dua dan mereka melakukan pengejaran terhadap tentara Kediri yang mengundurkan diri Juga para senopati dibagi dua Kebuka petengau, Wirota Wiragati dan Pamandana membantu Raden Arda Raja memimpin pasukan melakukan pengejaran dari sayap kanan Sedangkan para senopati lainnya membantu Raden Wijaya Akan tetapi, pada sore harinya, tiga orang senopati yang membantu Raden Arda Raja itu berlari-lari kembali menjumpai Raden Wijaya dalam keadaan luka-luka di tubuh mereka Ah, kakang senopati sekalian mengapa mundur dan luka-luka? Apakah bertemu dengan musuh yang lebih kuatannya Raden Wijaya terkejut? Celaka, Raden Agaknya Raden Arda Raja telah berkhianat Dia membawa pasukan menyeberang dan memihak pasukan Kediri apa? Sungguh keparat Raden Wijaya berseru marah Hamba bertiga tidak setuju dan menolak keinginannya itu Akibatnya, kami dikeroyok dan terpaksa melarikan diri untuk memberi laporan Raden Wijaya termenung Di dalam batinnya, dia tidak dapat terlalu menyalahkan Arda Raja Bagaimanapun juga, yang memberontak adalah ayahnya sendiri Arda Raja berdiri di antara dua api Di antara ayah kandung dan ayah mertua Agaknya akhirnya dia memilih berpihak kepada ayahnya sendiri Dan membawa pasukan itu untuk berpihak kepada kerajaan Kediri Kumpulkan sisa Pasukan Dan Hitung Ada Berapa banyaknya Ketika pasukan dikumpulkan, ternyata hanya ada enam ratus orang lebih saja Berat, pikir Raden Wijaya Kalau Arda Raja memihak Kediri, maka kekuatan pasukannya terlalu Lemah untuk dapat mengimbangi pihak musuh yang jauh lebih besar dan banyak Juga hatinya kesal mendengar akan pengkhianatan Arda Raja Pada saat itu dia mendengar berita yang amat mengejutkan lagi Yaitu bahwa Singwasari telah diserang dan diduduki pasukan Kediri yang menyerbu dari selatan Mendengar ini, Raden Wijaya lalu menbiwa pasukannya kembali ke Singwasari Melakukan perjalanan secepatnya untuk menyelamatkan Singwasari Namun terlambat Singwasari telah diduduki musuh Dengan semangat kepahlawanan yang berkobar Dengan nekat, Raden Wijaya memimpin para senopati dan sisa pasukannya untuk menyerbu ke dalam pura Singwasari yang sudah diduduki tentara Kediri Namun, pihak musuh terlalu banyak sehingga selalu usaha Raden Wijaya untuk merebut kembali Singwasari itu gagal Karena pasukannya hanya tinggal sedikit Maka dia hanya mampu mengadakan serangan Serangan kecil di waktu malam Yang hanya merupakan gengguan kecil saja bagi pasukan Kediri yang sudah menguasai Singwasari sepenuhnya Dan setiap hari terjadilah hal, hal mengerikan seperti lajim terjadi di waktu perang Yang menang lalu mempergunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang Perampokan, penyiksaan, perkosaan, penculikan dan pembunuhan terjadi setiap hari Keluarga Seng Prabu Kertanagara mengalami kewancuran Seng Prabu Kertanagara sendiri tewas dalam pertempuran Banyak selirnya yang ikut pula berbelah sungkawa dan berbelah pati membunuh diri Banyak pula yang ditawan oleh pasukan musuh yang menawan mereka dan membawa mereka ke Kediri Di antara para tawanan ini termasuk pula Seng Putri Gayatri atau Pusparasmi yang menjadi tawanan agung dan dibawa ke Kediri Seperti kita ketahui dua orang putri istana itu Putri Tribuana atau Puspawati dan adiknya Putri Gayatri atau Pusparasmi Lolos dari istana untuk melarikan diri ketika Singosari diserbu musuh Akan tetapi mereka berdua berpisah di tengah jalan yang penuh sesak dengan para pengungsi yang melarikan diri Putri Gayatri bertemu dengan para jurid musuh Dikenal dan ditawan Adapun Seng Putri Tribuana, hampir saja tertangkap oleh Yeu Yeu Rumpung, seorang para jurid Kediri yang jahat Untung ia bertemu dengan Nur Setai yang berhasil menyelamatkannya dan putri ini terus menyelinap dan bersembunyi di antara para pengungsi Raden Wijaya dan para pengikutnya yang tetia, di antaranya adalah para Senopati Lembu Sora, Gajah Pagon, Medang Dangbi, Mahesawagal, Nambi, Banyak Kapuk, Keboka Petengah Wirota Wirota Wirogati, Pamandana dan beberapa orang lagi, dengan gigih mengadakan serangan-serangan gerilya di waktu malam untuk mengacaukan pihak musuh yang sudah menduduki Singosari Pada malam hari itu, Raden Wijaya dan para pengikutnya seperti biasa menyusup masuk ke dalam Pura Singosari dan mengadakan kekacauan dan pembakaran di sana-sini Pihak musuh membunyikan tanda bahaya dan terjadilah pertempuran kecil-kecilan Ketika Raden Wijaya sedang mengintai dayi tempat gelap, di bawah sinar api kebakaran rumah yang dilakukan para pejuang ini, nampaklah olehnya sesosok bayangan orang melarikan diri menyusup Yusuf antara rumah ke rumah yang sudah kosong ditinggalkan penghuninya yang lari mengungsi Karena Raden Wijaya khawatir bahwa orang itu jadalah prajurit musuh atau mata-mata yang akan membahayakan kelompoknya Kalau sampai diketahui tempat persembunyian mereka, dia pun melompat dengan gerakan tangkas, dan di lain saat dia sudah menangkap orang itu pada pundak dan lengannya Akan tetapi, orang itu mengeluarkan jerit tertahan dan pundaknya lunak dan lembut Seorang wanita dan ketika sinar api menjilat wajah mereka berdua, mereka saling pandang Dia jeng tribuana Kakang Mas Wijaya, gadis bangsawan itu menangis di dada tunangannya Tenanglah, dia jeng dan mari kita cepat keluar dari sini Raden Wijaya lalu memberi isarat kepada para pengikutnya untuk lolos keluar dari Singosari sambil menggandeng tangan putri itu Baru setelah mereka berada jauh dari Pura dan di tempat aman Keduanya bertangisan dan tribuana Dewi menceritakan betapa ia ketika melarikan diri terpisah dari adiknya Putri Gayatri dan ia terpaksa bersembunyi di rumah rakyat agar jangan sampai tertawan Karena keadaan semakin mendesak dan ruang-ruang rakyat setiap hari diserbu dan digeledah Akhirnya malam itu ia berusaha untuk menyelingap keluar dari Pura Singosari dan kebetulan sekali bertemu dengan tunangannya Ia mendengar dari rakyat yang masih setia kepadanya bahwa adiknya, putri Gayatri, telah tertawan musuh dan diboyong kekediri Dalam serbuan, serbuan yang dilakukan oleh Raden Wijaya, jatuh pula korban-korban sehingga pasukannya makin lama menjadi semakin lemah dan kecil jumlahnya Akhirnya, para senopati membujuk Seng Pangeran itu untuk mundur saja dan meninggalkan Singosari yang kini sudah dikuasai oleh pasukan kediri Kalau paduka tidak cepat-cepat pergi mengungsi ke tempat yang aman, lambat laun tentu kita akan terkepung pasukan musuh dan hamba sekalian Kiranya tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh yang terlalu banyak dan tidak kuat melindungi paduka berdua, kata Lembusora kepada Raden Wijaya Para senopati memang menjadi lebih khawatir setelah Raden Wijaya menemukan putri Tribuana karena bagaimanapun juga, Seng Putri itu lebih membutuhkan perlindungan yang ketat Akan tetapi, kemanakah aku harus pergi, kakang Lembusora? Dimanakah ada tempat yang aman untukku yang kini menjadi pelarian tanya Raden Wijaya? Maaf, Raden Agaknya paduka lupa bahwa paduka masih mempunyai seorang kerabat jauh yang dapat dipercaya dan juga bijaksana dan setia kepada Singosari Yaitu Kanjeng Paman Bupati di Sumeneb, Madura Ah, Kanjeng Paman Arya Wiraraja? Engkau benar, kakang Hanya beliau saja yang kiranya dapat kumintai perlindungan Baik, kita pergi ke sana, Raden Wijaya bersama para senopati setia yang menjadi pengikutnya Membawa sisa pasukan yang hanya tinggal beberapa ratus orang itu meninggalkan Singosari menuju ke utara Mereka bermaksud untuk pergi ke Terung, untuk menemui Aku Agraja di Terung yang tentu akan suka membantu mereka dengan tenaga-tenaga muda Mereka yang menjadi pasukan rombongan ini melakukan perjalanan dengan hati-hati agar gerakan mereka tidak diketahui musuh Maka perjalanan banyak dilakukan pada malamban Akan tetapi ketika mereka tiba di Dusun Kulauan, pada waktu fajar mereka diketahui titik oleh pasukan kediri yang segera menyerang mereka Terjadilah pertempuran yang berat sebelah yang memaksa Raden Wijaya dan rombongannya untuk melarikan diri ke Kembang Seri Namun di tempat ini mereka juga disergap musuh Jalan satu-satunya hanyalah menyeberang sungai yang pada saat itu airnya penuh mendekati banjir Terjadilah penyeberangan yang dipaksakan dan dalam penyeberangan ini sisa pasukan Raden Wijaya benar, benar hancur Banyak sekali di antara mereka yang hanyut tenggelam, banyak pula yang tertawan musuh Namun, Raden Wijaya, Putri Tribwana dan para pengikutnya, berjumlah hanya 12 orang, berhasil menyeberang dan lolos dari pengejaran pasukan kediri Mereka terus melarikan diri ke Dusun Kudadew dalam keadaan letih, lapar dan kehilangan semangat Untung bahwa mereka telah berhasil terlepas dari jangkauan musuh, karena dalam keadaan seperti itu, kalau ada musuh menyerbu, mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan perlawanan Dalam keadaan seperti itu, Raden Wijaya melihat kenyataan betapa setianya para senopati yang mengikutinya, hal yang membuatnya terharu sekali dan diam-diam dia mencatat jasa mereka Perasaan letih, lapar dan lesu itu segera terobati ketika penduduk Dusun Kudadew menyambut pangeran mereka dengan ramah dan penuh kehormatan dan kasih sayang Ketua Dusun itu memimpin penduduknya untuk menanak nasi dan menyediakan lauk, pauknya, menghidangkan makanan dan minuman seadanya kepada rombongan pelarian dari Singosari itu Bahkan, Kepala Dusun memesan kepada para penghuni Dusun agar merahasiakan kedatangan Raden Wijaya dan Putri Tribwana, menyembunyikan mereka agar jangan sampai terdengar musuh akan kehadiran mereka di Dusun itu Kemudian, setelah melepas lelah di Dusun itu, Kepala Dusun sendiri mengantar rombongan Raden Wijaya melanjutkan perjalanan, sampai Kerembang Semua jasa dari penduduk Kudadu ini pun dicatat oleh Raden Wijaya yang merasa berterima kasih sekali Pangeran yang bijaksana ini tidak pernah melupakan jasa yang sekecil, kecilnya dari mereka yang telah menolongnya ketika dia menderita kesengsaraan sebagai pelarian itu Apalagi sikap Kepala Dusun Kudadu, amat menggugah rasa syukur dan terima kasihnya Kelak, setelah Raden Wijaya menjadi raja, seluruh daerah Kudadu diberikan kepada Kepala Dusun dan dinyatakan sebagai daerah merdeka, bebas dari pembayaran pajak dan dapat diwariskan kepada anak keturunan selama-lamanya ketika terjadi pertempuran selama penyeberangan sungai Seorang di antara pengikut Raden Wijaya terluka cukup parah Dia adalah senopati gajah pagon yang terluka oleh senjata musuh di pahanya, biarpun pahanya terluka parah dan jalannya terpincang-pincang, namun gajah pagon tidak mengeluh sedikit pun juga Jalannya terpincang-pincang dan mukanya agak pucat Ketika rombongan itu beristirahat karena selain gajah pagon merasa kakinya nyeri dan tubuhnya panas, juga Seng Putri merasa lelah sekali Raden Wijaya yang duduk di lingkari para senopati yang setia itu menyatakan perasaan khawatirnya Kita sedang pergi mengungsi ke Sumeneb, Madura Kita belum tahu bagaimana nanti sikapkan Jeng Paman Bupati Wiraraja Baik sekali kalah beliau menerima kedatanganku dengan senang hati Kalau tidak, tentu aku akan merasa malu sekali, Raden Kiranya tidak ada alasan bagi beliau untuk menolak kedatangan paduka Bukankah selama ini beliau seorang penggawa yang amat setia dan bijaksana demikian Para senopati itu membesarkan hatinya dan perjalanan yang amat melelahkan itu pun dilanjutkan Para senopati bergiliran memikul tandu yang diduduki Putri Tribuana Ketika mereka tiba di sebuah hutan, tiba-tiba saja dari balik pohon-pohon besar berlompatan sekitar 20 orang Yang dipimpin oleh seorang kakek yang usianya sudah 75 tahun, mukanya membiru, mulutnya meruncing seperti muka ikan Inilah Adipati Bendowinangun, yaitu Adipati Satya Negara atau yang lebih terkenal dengan julukannya, Kicucut Kalasekti Terima kasih telah menonton!